This is Desa Angina in the Morning Tapi kalo ngomongin soal profesional, temen kita yang satu itu mana pak? Dia kan lagi ijin, ada kerjaan, gapapa lah biar dia mengais rejeki juga gitu Kasian dia Kasian ya pak Manggret di rumahnya, orang-orang rumah udah pake baju camping semuanya Rumahnya setahu saya mau dijual pak? Enggak mau dirubuhin Kalo mudah nanti bakalan ada beringas ya Anna Hathaway, ganti nama dan pastinya lagu dari Andi yang spesial banget Wow dipilihin deh nih spesial, kita bahkan gak tau nih apa ya lagunya ya? Gak tau kita Oh ini tebak apa nih, ini apa ya? Surprise! Desa Gina Kennedy di Prambods Radio Gak ada Gina udah destaknya aja Oh iya juga sih Gina kan lagi ijin Gina izinnya kalo mudahnya dia sampe 3 tahun ini gak serian dulu Ya ampun alhamdulillah akhirnya doa gue terjawab Gitu loh Dia akan balik lagi kalo mudah besok Eh besok lusa ya Tapi berasa ada disini pak orang apa ya? Dia berasa kayak ada disini kalo mudah Karena memang auranya dia tuh kuat sekali ya Bau asem-asemnya tuh kas soalnya Iya Kalo mudah kita mau tau nih wish kamu di bulan Februari Ini masuk ke bulan Februari, 1 Februari ya? Waduh Lu banyak gak pak wish-wish? Oh lu mah gak pernah ya pak? Gue pengen cepet-cepet ini aja sih Valentine Karena gue ngerayain banget ya Valentine Wow Gue udah siapin coklat, bunga, semuanya gitu Eng, tapi beneran pak lu kalo Valentine yang jaman-jaman muda dulu Gak pernah gue Gak pernah? Gak pernah beli bunga gitu buat cewek? Dulu pernah sekali itu juga karena cewek gue berharap Kayak ngasih kode-kode gitu loh Oh Jadi gue gak enak akhirnya gue beliin Tapi pada dasarnya sih gue Gak tau ya gue Valentine dalam bentuk gue apaan sih gitu loh Gak dikasih sayang Pasti klisenya begitu kan Gue kasih sayang banget tiap hari gitu Iya bener-bener Tapi gak ada salahnya juga yang mau ngerayain Maksudnya kan ya Menanyakan kasih sayang satu hari gitu Tapi ya gak apa-apa juga Kalo gue sih cuma Kalo gue Enggak gitu Iya, iya Tapi kita fokusnya gak ke Valentine lagi pak Maaf ya pak Ya lu lagi nanya Valentine Orang nanya Februari Tadi cuma dikit doang maunya nanyanya Nah ini kita mau nanyain ke Kalo Muda Februari ini Lu punya wish apa? Pakai hashtag ya Semoga di Februari ini Titik, titik, titik Semoga di Februari ini Hujan gak terus-menerus ya Ih bener banget Takut banjir ah Takut banjir sama aktivitas kita kan jadi berkurang Ya bener Kalo gue Februari ini semoga banyak Ini pak kerjaan-kerjaan baru lah Amin Ya kan Amin Ya Kalo Muda silahkan naik telefon kemana? Di 021-728-00437 Atau Twitter kita di at Pramborsesek DGTM yoo Yo 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 Dasa sama Kenny masih di Prambors Media nih Kalo Muda Dan nanyain Semoga di Februari ini titik, titik, titik Ada Bella Anindita Semoga di Februari ini aku bisa beliin tas pergi untuk mamaku Karena minggu depan mama ulang tahun Hmm kemas Jordi Hafiz Semoga di Februari ini dapat kerja Udah kena lay off dari tahun lalu Dan sampai sekarang belum dapat kerja Aduh didoain ya Mudah-mudahan semua yang lagi Apa ya Yang lagi Tentunya terkena efek pandemi ini Betul Bisa segera melewati masa-masa sulit ya Ya dan menjadi kreatif mungkin ya pak Mungkin bisa bikin bisnis-bisnis baru gitu kan Betul amin Ini Tasya nih Selamat pagi Tasya Pagi Halo pagi Halo pagi kak Tasya semoga di Februari ini apa Ada dua kak Semoga yang pertama dapat pacar Jadi Valentine gak sendiri-sendiri anak Ayi 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 Tuh satu lagi Tahun lalu kamu ngereing Valentine gak sama pacar Iya tahun lalu Mungkin udah putus dong ya Iya kak udah Oke yang kedua apa Yang kedua Februari aku udah mau mulai kayak KKN kak Tapi di aku namanya kerja praktik Jadi semoga lancar Kerja di angkut Kerja praktik kak Enggak kerja praktik kak Tadi ada kata-kata angkut apaan tadi tuh Enggak kerja praktik Kerja praktik Tapi kamu di bagian apa Aku jurusan hubungan internasional kak Jadi makanya namanya kerja praktik bukan KKN Iya tapi kerja praktiknya di kantor apa gitu Ini sih mau di kantor di salah satu dosen aku kak Jadi doain lancar ya kak sampai nanti sidang laporan juga Amin Cepat lulus ya Iya kak terima kasih banyak Iya sama-sama Semangat Tasya Semangat Tasya Makasih kak Dadah Saya gini-gini di Prambors Radio Tapi ginanya lagi Ini dulu ya kalo muda ya izin ya izin Nah kita tuh lagi Mau ngomongin ini nih Lo ngerasa weekend itu Jumat sama Sabtu atau Sabtu Gimana ya pertanyaannya Bener kan Ya ngerasa weekend itu Jumatan Sabtu atau Sabtu Minggu Karena hari Minggu tuh kayak berasa singkat gitu kan ya gak sih Tapi gue sekarang weekend udah gak berasa sama sekali gue Jujur gue juga lagi Karena ya apa ya Ya paling cuman istirahat siaran aja gitu udah Ya bener karena hari-hari weekdaysnya sama kayak weekend kan pak gak bisa kemana-mana kan Bener udah gitu ya kayak Kayak apa ya kayak gak berasa ada libur aja gitu Bener 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 Hari-hari biasa malah gue kadang-kadang kangen banget kerja Biasa kan kita pengen libur ya Iya Gue sampe kadang-kadang gue misalnya siaran Misalnya di hari Sabtu nih gue pengen cepet-cepet siaran lagi biar ada ketemu kalian Awww Kok sweet banget sih pak Sweet Jempol terunjuk ke polingking Sweet itu Tapi lu gak bosen pak ketemu Andi mulu Kan lu bener-bener Senin sampe Minggu tuh Eh asal tau ya Sini semua penghuni DGTM Udah gue anggap bukan keluarga sendiri Harusnya kan keluarga sendiri dong pak Iya sih Biasa ada Gina yang betulin ya Sekarang lu ya kan ya Iya bener Oke kalau muda Yang pasti banyak kalau muda juga yang pasti merasakan hal yang sama ya Iya Apalagi di pandemi gini berasa banget nih kalau weekend ini ya Ya biasa aja gitu Iya bener Kalau biasa kita nongkrong-nongkrong sama temen gitu ya malam minggu ya Atau weekend tuh udah berasa kayaknya mau pergi kemana ya Ada yang mau keluar kota Ada yang mau keluar negeri Bora-bora Soalnya pak kalau misalnya Sabtu sama Mi Eh Jumat sama Sabtu itu kan identik pulang tuh subuh pagi gitu kan Betul Atau ya itu Jumat berangkat nih mau keluar kota atau keluar negeri Iya Terus minggu atau Senin pagi pulang langsung kerja Biasa kan begitu Bener 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 Nah ini gimana coba Sekarang kebijakannya Keluar negeri belum boleh kan ya Belum Belum dibuka kan Iya Gua tuh pengen buat keluar negeri Gak tau ya Gua tuh kan hampir dulu setiap minggu kan keluar negeri ya Iya Terus hampir hampir Saya percaya aja lagi Seminggu dua kali nyebrang di Timor Leste gitu loh kaki itu Pernah gak lu keberbatasan Timor Leste sama Indonesia Gak pernah pak Wah gua pernah lagi Ngapain pak lupa disitu Gua ngemsi acara PLN waktu itu Wow Di daerah Sanseps itu di perbatasan Timor Leste dan apa tuh Timur NTT pak Ya bukan Mataram Kota apa ya coba lihat di belakang sini Perbatasan tuh di kota apa sih Seru banget sih pak Pulau Pulau Ini orang gak pernah baca peta buta ya Pak berarti lu kesana bawa paspor dong Enggak cuman Jadi kan ada jembatan gitu Oh iya Jembatan Itu jadi yang ini ada warna garisnya apa Yang ini warna garisnya merah putih Oke Di tengah itu Nah itu dia tuh Bener Iya itu dia Oh udah gerbang gitu udah langsung Indonesia gitu ya Iya Iya Nah ada jembatan Bener kan Mataram Terus terus Boho Boho Lihat jembatannya Nah ini jembatannya tuh 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 Ih keren banget Pak orang Timur Leste kenal lu gak sih pak Apa Kalau itu lagi gak ada Pasti tinggal penjagaan tapi agak jauh Jadi gua cuman di jembatan itu foto-foto gitu Oh Jadi perbatasan Timor Leste dan Mataram bener ya Iya Mataram Emang iya Ibu katanya NTT Mataram Bener lo yakin Tersalah lagi Ya pokoknya kalau udah tau kan perbatasan itu Ntar gue udah kata-katain lagi Iya Tapi bener pokoknya gue berasa kayak Kaki gue melangkah satu di Timor Leste Itu di Indonesia Ih dih 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 Deste sama Kenny masih di Pernawars Radio Pak Deddy Yes Dakota Johnson nih sama Chris Martin pindah ke rumah baru loh Wah Eh jadi gua pernah nonton ya Rumahnya Dakota itu Bagusnya minta ampun pak Jadi kayak agak rumah tua gitu Dia beli secondan ya Tapi dalamnya itu bener-bener kayu semua Terus udah gitu kayak bener-bener yang kayak udah ratusan tahun gitu loh Yang kayak vintage-vintage gitu Oh gitu Tapi dia sekarang pindah Rumahnya katanya lokasi di pos pengumben ya Kalo gak salah ya Ah gimana pak Tapi anak mana-mana sih itu deket kemana-mana ya Tapi ya kalo mudah ya kalo ngomongin Dakota Johnson sama Chris Martin ini Memang apa ya Ya mereka Inilah ya Apa tuh Kalo gua bilang sih Ngapain juga punya 6 kamar tidur Iya juga sih Iya kan kadang-kadang suka berlebihan sih 6 kamar tidur dan 9 kamar mandi Kenapa kamar mandi lebih banyak pak Mandi juga disitu-situ doang Ngapain pindah-pindah kamar mandi Iya bener Gimana pindah-pindah anugnya Loh kalo gantung anug disitu kan bingung loh Belum kalo sikat gigi taruh disitu Bener Terus obat kumur Kadang-kadang ya pak Sabun Kadang-kadang kita punya sikat gigi satu aja Suka ketukar sama keluarga kita ya kan Iya bener Gimana , segini Gue pake warna apa ya tadinya ya gitu Itu dia Terus sabun taruh di kamar mandi yang satu Terus lagi mikir sabunnya habis nih Terus mau pakai sabun dari kamar sebelah Ambil dulu Aduh jauh lagi Habit lah habis Ya ga sih Udah ga jual aja Udah gausah pindah Daerah ini aja lah Daerah Pulau emas sih menurut gua Si Gina kan jual rumahnya tuh kemarin Iya makanya Nanti lah kita tanya yah Siapa tadi mau jual rumahnya Karena kemarin dipasangin iklan Tapi belum ada yang mau Betul Gue kayak denger suara Gina ya Gak tau Gina tuh kayak ada di ruangan ini Padahal dia gak ada Gue berasa kayak Gak tau ya gue kehilangan banget sih Dia cuti Sehari tuh gue kayak ngerasa Kehilangan orang yang terdekat sama gue gitu Tapi kalo besok gak masuk lagi boleh? Yaudah gue sih gak apa-apa Dasar sama Kenny di Pram Wars Radio Pada ini udah pak Kewasanya pak Buset gue bodak-balik sakit perut banget ini Yaudah yang penting udah ini kembali normal Belum ini gue mau balik lagi Jangan dong pak Udah tadi kamar mandi terus Gimana kalo lu seharan dari Gak kunci Lu seharan dari kamar mandi Boncengan gue ke kunci Ya maksudnya ke kunci untuk terus mengeluarkan gitu loh Di on terus Di on terus gitu loh di on terus Gak off-off Saklarnya udah kepencet tuh pak Gak emang katupnya udah rusak Nih ada Steven Spanos Dia adalah mahasiswa S2 Georgetown University Dimana dia meraih juara pertama Dua adik perempuan baru Wow Cakep ya tapi ya Orangnya juga cakep loh Kalo udah Apa liat ya Di Oh iya bener Videonya gitu ya Dia ini manis ya Kenapa pak Kok kayak ada Suara-suara jatuh cinta Cuma cakep tuh juga ikutan gemes gitu Ah iya 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 Jadi gak apa-apa Kamu ngagumi ciptaan Tuhan Gak apa-apa Nih jadi si Steven ini Asal gak di gebet aja sama saya Iya bener sih Tapi udah bisa ngomong bahasa Indonesia Enak nih komunikasinya ya Mau lu kan Gak juga sih Kok gak juga sih Kan saya udah punya sendiri Tapi sama pacar cakepan malah nih Kalau di bule soalnya Emang karena bule kenapa Bule yang gak cakep juga ada kali Iya juga sih Tapi kalau bule tuh kayak Udah nilai satu dulu gitu pak Sebelumnya Gak boleh begitu loh Oh iya gak boleh Oke Lalu mau ngagung-ngagungkan ini Apa Orang luar gak boleh Bang sakit tuh bangsa yang terbaik Asal-asal Jadi kalau misalnya Kayak muka-muka Andi Ilfil gini Kalau muda Ini tuh kualitas paling Masa yang bule loh pak Andi bule Andi buluk loh ya bang Steven pernah menjadi relawan Mengajar bahasa Inggris Di Canigoro Kediri Dia juga punya pengalaman Mengajar di California China Dan juga Haiti Wow Haiti Yes I'm coffee Waduh Haiti Oh Haiti Dia coffee Iya Joksenya kelas tinggi Dasar sama Kenny di Prambors Dan kita masih ada di Hits Hits of Today Iya Dua lagu kolam muda Yang bisa dipilih sama kolam muda Tadi gue sudah memilih NCT 127 Atau 127 Yang judulnya First Love lagunya Selama kalau Kenny Sudah memilih lagu Are You Yang Celebrity Yes Kenapa Celebrity Jadi ini enak nih Lagunya adalah Dia terinspirasi dari temennya Yang sebenarnya Apa namanya Bukan dari kalangan artis gitu ya pak Nah terus Si temennya itu Kayak punya style nya sendiri gitu loh Yang menurut dia tuh keren Tapi kadang-kadang Karena dia terlalu Kayak anti mainstream Orang-orang tuh Nganggep dia tuh aneh Gitu Nah itu adalah Apa namanya Awal mula cerita Dari Celebrity ini Oh gitu Gimana-gimana kan ada wanya Terima kasih ya pak Saya tahu banget Bapak kan keren Nah Kalau mudah Di vote aja lagunya ya Di 021-728-00437-438 ya Yo Kita standby nih Teleponnya sudah kita nyalakan Kita sudah on-on ini Jadi on-in Teleponnya Sudah bisa masuk ya Kalau mudah ngantre yoh Ngantre Masuk Masuk Halo Good morning 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 Siapa nih Lydia Lydia mau lagu apa Lydia First love NCT One to Seba Satu Aduh Thank you Pagi-pagi nih Pasti banyak nih Fansnya nih NCT Ya ayo juga Ya ayo juga sih Iya Apalagi ayo ting-ting Kata Putri Mencari Halo Selamat pagi Pagi Dengan siapa nih Elvi Elvi mau lagu yang mana NCT 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 2 Eh Gila gue sih pagi ini emang lebih ke NCT sih Tadi kau tau lu mau ayu NCT Badri ya kan Aduh NCT Badri ya Nnya siapa Apa Nnya siapa NCT Badri ya N Oh N Jadi kan ayu Ayu NCT Jadi ayu ting-ting NCT Badri ya Gaco nih Ini acara musik apa sih Halo Good morning Morning Siapa nih Yosi Yosi malu yang mana Yos Eh gue Ayu Eh itu dong Ayu Ayu katanya Terima kasih Ini cocok buat kepribadian lo Yos Yos Yosan Yos Sudarso Wah Halo Pak lawan itu Kan sama jalan juga pak Iya Halo 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 Ya siapa nih Roni Roni mulai dimana Roni Ayu Celebrity Thank you bro Cocok banget sama lo bro NCT mana fans NCT nih NCT mana ya Mantap Ayu Lish Ayu Lish Buat bala NCT Buat sobat NCT Sama NCT geng nih Kok jadi Indonesia Sama garis keras NCT Sama gimmick NCT nih Capek banget ya hidup Halo good morning Belum ha Belum ha Nah ini akan menjadi penentuan ya Apakah NCT 127 First Love ini karena sama-sama dua nilainya Dan Ayu Celebrity Tepatau kalau di Instagram nih NCT Waduh buset emang beludak ini Ayo Ayo Waduh Waduh Tuh pada Kak Ginda kemana Gak ada yang ini dong pak Request lagu dong pak Oh iya Ada pabu Halo Selamat pagi Halo Waduh Bos Serak banget bos pagi-pagi Ini mah pilihnya Dewi Yul ini Iya mbak Dewi Yul ya Lagi dengerin mbak Dewi ini pasti Halo ya Nah Dia siapa Mau pilih di NCT dong Iya Taruh kamu siapa dulu Rizky Rizky Kok kamu lemas banget sih Gek Mas Baru bangun ya Halo Baru bangun Iya Ya deh mas Oke deh mas Makasih mas Rizky Saya penasaran deh Si Rizky tuh ngapain sih Telfon pagi-pagi kesini Dia pengen join aja Kita tanya apa Halo Rizky Wah dimatiin kan Dia tidur lagi tuh Telfonnya kebetulan Tidur lagi Ngiguk Kayaknya ada pilih-pilih di perambos nih Eh kebangun NCT Maksud gue tuh kalau gak semangat Ngepengen telepon sih gitu loh Yang pentingnya berpartisipasi Iya juga sih Kita hargai Walaupun dia sekarang lagi tidur Yaudah berarti yang menang NCT nih Kalau mudah NCT 127 First Love Puter Ndi It's all today This is Nama Gigi Praverse Radio Kalau mudah nih Kalau ngomongin bola Pak Deddy Pak Deddy Yo Whatsapp Gimana nih Ini tuh membuktikan bahwa ini siaran live Kalau mudah Kenapa tuh Kita update Siaran apa Pertandingan bola kemarin ya Ya gimana pak Ini Kemarin Yes Berusia di langsung sama pertandingan Kalau mudah Ini di final Persija Jakarta Pak Enggak ngapain Persija main subuh-subuh ya Dan yang uli liga kan belum bergulir di Indonesia Iya sih Penyerang Liverpool Mohamed Salah Mencetak dua gol Yeay Dua golnya keren banget lagi nih kemarin Lawan West Ham United ya Jadi Kemarin menang 3-1 Liverpool di kandangnya West Ham Kedua gol Mohamed Salah tersebut Terjadi di Masuk dalam gawang ya Iya makanya kan namanya gol pak Kan saya kasih tau doang Iya sih Membuatnya kini mencetak 9 gol Dari 8 pertandingan Menghadapi West Ham Di ajang liga Sedap Wow Keren sih tapi Keren aku juga suka sih sama si Salah-Salah Memang nonton Emang gak pernah salah dia pak Aduh Walaupun namanya salah ya kan Jangan di Andian lah Gak apa Andi adalah saya Saya adalah Andi Kita semua adalah Andi kalau mudah Dan Andi adalah semua Dia mewakili suara Rakyat Indonesia ini Wow Tapi masa rakyat Indonesia Orangnya gak jelas begini Ini contoh yang salah sih Hei Udah bang Dan peringkat Liverpool naik ketiga ya Karena kemarin juga Leicester kalah Pak lu bahkan udah gak usah baca Ini lagi nih Lu tadi memberikan informasi Tapi mata lu merem Jadi kayak udah hafal gitu loh Leicester semalam kalah juga Malice United Jadinya Liverpool naik ketiga gitu ya Iya pak makasih ya informasinya Spurs juga kalah semalam Ya Spurs gimana Remy juga pak Remy gimana pak Remy? Remy seri lawan Arsenal Oh Ya nanti kita update terus lah kalau mudah Pertanian-pertanian bola ini Karena setiap minggu ada ya Iya dan saya juga Pertangan weekend Pertangan weekend Cuma kukuk Pertangan Pertangan cuma kukuk Pertangan Bentar pak Pertangan minggu ini juga ada lagi nanti Oh Wah Ada yang ngantuk lagi nih minggu ini Ada yang ngantuk lagi nih ya Dase gina gini di Prambods Radio Kalau udah Podcast aku Ya Didengar 300 orang lebih Loh Lebih dong Biasanya berapa orang sih? Kalau Ngunya terus Kenapa gue masukin Lu berapa hari? Eh berapa hari Ini kemarin sama putri Baru dua hari Udah hampir 600 pak Wow Biasanya berapa? Biasanya ya cuman Yang paling banyak ya pak ya Sekitar 4 ribuan 5 ribuan gitu sih Banyak loh Ya banyak 4 ribuan 5 ribu Beda ya jauh ya 4 ribu 4 ribu Lu bukan 600 Dari 4 ribu tuh kan masih jauh Enggak Ini kan yang terbaru Dua hari kemarin sama putri Wow Ngomongin lu loh pak Judulnya Desta Islor Gak usah Gak usah sosok Anggap gue gak tau kan Lu izin dulu sama gue Iya bener Saya takut Gak apa-apa lah Apakah Kreativitasan tuh Sebetulnya Gimana pak? Tolong Kreativitasan tuh Tidak boleh dibelenggu Betul Apapun juga Mau Ngomongin gue jelek-jelek Atau baik-baik Itu bebas aja Iya tapi besoknya Saya gak disini lagi dong Gak gitu dong Ditahan polisi Gak disini lagi Bukan salah saya dong Ini kalo putri Kita lagi ngomongin soal Dulu kan Dia itu Dia ini gembel ya Kalo muda dulu ya Dia dulu fangirl Sampai sekarang juga masih Tapi dia ini kena fans Mata meran Dia ini dulu Cinta banget sama Rai Ini kalo produser kita Namanya putri putri Kalo muda Dia cinta banget sama Rai Dikiranya dia Mati dulu Menikahnya sama Rai Katanya dia Sedih banget waktu Rai menikah Sedih banget Itu tipe-tipe Groupish yang norak ya Ya betul Itu saya lagi Kalo muda Bisa liat di Facebooknya Cari aja putri 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 Wirandini ya Itu ada Foto-foto dia jaman dulu Buat sama si Raya Ya ampun Katanya dia pernah ngejual Blackberry demi nonton run Satu lagu Lalu jaman dulu putri Kayaknya masih berdebu gitu loh Kalo muda Foto-fotonya Tapi sekarang lo liat dong Waduh Rambut potong pone Gacau nih Itu pasti berkat Desta Empire tuh Kayak bakso Bawon Kalimalang Eh Kalimalang Bawon apa namanya Malang Gak pake kali Kawi Bawon Kawi Bawon Kawi Malang gitu Oh Kawi Kok Kalimalang Itu mah di Jakarta Timur Yaudah pokoknya dengerin aja Cerita putri Dan cerita teman-teman saya Yang lainnya Di Kenny and Friends ya Sudah Belum berikat berapa sekarang Prong mau dikit Belum berikat berapa Saya lihat dulu ya Bentar Di Spotify Dia ada seratus Berarti gak masuk chart dong Makasih loh bang Aduh Supportif sekali teman-teman saya Wow Kayaknya kalo di top podcast Gak masuk ya Kalo di trending podcast Ini sekarang nomor tujuh nih Sudah Ayo kalo mudah Jadikan saya nomor seratus Lah aku turun Desa sama Kenny Masih di perambur sih Kalo mudah Dan kita masuk ke Hari ini ada Sarah nih Seorang penjual Bukan penjual sih Dia ada jasa cetak foto Coba yuk Halo selamat pagi Halo kak Halo Sarah Halo pagi kak Ini jasa cetak foto Dalam bentuk Rol film jadul ya Iya betul Ini memang spesialnya Emang cuma Ini aja Maksudnya memang Fokus di Rol film jadul aja gitu Enggak Kita kan usaha Cetak foto Kalo misalnya Cuma cetak foto Lembaran biasa aja Kan emang udah biasa banget ya Jadi Saya bikin Gimana caranya Menarik Mengabadikan momennya Dengan cara menarik Salah satu produk kita Yang lagi Best seller banget Rol film itu Oh Oke Nah terus Medianya apa aja Untuk nge-print fotonya Kita ada Kayak box of memory Jadi di dalam box gitu Terus Ada Rol film ini Ada gantungan kunci Macem-macem deh Wah ini ada yang Kamu pernah nge-printin buat BTS ya Yang box itu ya Iya Oh Oke oke Ini dari mana dapet Rol filmnya Jadi Biasanya kan Biasanya kan Kalo pada cuci foto itu kan Rollnya dibuang Jadi itu kita Iniin lagi Kita pake lagi Oh Bagus nih Berarti kan Biar gak ada limbah gitu kan ya Iya Jadi bisa Gantungan kunci gitu Rens harganya berapa ya Sarah ya Untuk yang roll ini Kita jual Cuma 50 ribu aja kok Itu udah sama cuci cetaknya ya Iya udah Eh bentar Satu roll itu berapa foto tuh Itu bisa muat 7 7 foto Pengerjaannya berapa lama tadi 3 sampai 7 hari aja Tapi ini Selama kamu menjalankan bisnis ini Pernah ini gak apa ya Ada masalah kayak Nyetak gagal Atau Iya bener Atau resolusinya ternyata gak bagus Itu apa yang biasa dihadapi Selama ini sih Enggak sih oke oke aja Soalnya kan sekarang HP udah bagus-bagus ya Iya bener ya Jadi cukup banget Saya juga gak tau kenapa saya nanya ini Kalau saya baca doang nih Oke lah Kalau gitu bisa beli dimana Buat kalau muda yang mau Iya sosmednya apa Biar cek-cek Instagramnya Kita ada Instagram Ada dua Sarah Ainkansa Atau Kawai Fuku Aku aja ya Ntar ya S-A-R-A-H A-I-N-K-H-A-N-S-A Tuh ya Sarah Ainkansa Sama Kawai Fuku Jadi K-A-W-A-I-I-F-U-K-U Gitu ya Iya betul Oke Oke deh coba di cek aja tuh Instagramnya Kalau muda ya Jadi di Instagram Prambors juga kita posting kok Iya Thank you sayang ya Dadah Sukses ya Sarah tetap kreatif ya Bye bye Desa sama Kenny di Prambors Kalau muda kita lagi ada di ini bisnis gue yang kedua ya Kalau tadi udah jasa dalam mencetak foto Kalau sekarang ini ada makanan nih Halo Sarah selamat pagi Halo Kak selamat pagi Tahu wali Tahu wali tuh berarti tahu dibalik ya Iya betul Iya karena kan bahasa Jawa tahu wali Oh Domicili di Tangsel Bintaro bisa kirim keluar kota nih Ya gue udah cobain enak banget ya Iya kayak depannya crunchy gitu Terus dalamnya ada Iya kayak ada daging Eh daging Tapi ini yang buat sendiri kamu Sela Iya aku bikin sendiri Kak Oh ini ada yang bentuk Frozen juga ya Iya ada Gambarnya Elsa gitu Aku bikinnya Frozen Let it go Let it go Frozen tuh Tahan berapa lama di kulkas ini Sela Kalau di kulkas bawah itu biasanya 3-5 hari Tapi kalau yang di fizik bisa sampai sebulanan Mungkin bisa digambarkan lagi ya Tahu wali itu seperti apa nih Jadi biar kalau muda jelas Kebayang iya Jadi tahu wali tuh tahu yang dibalik memang Karena kan biasanya kalau kita makan tahu kan isinya di dalam Kita bikin isinya di luar biar kalau misalnya digoreng tuh biar kriuk gitu Kak Aduh enak ya Oke terus Sambalnya 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 Aku bikin sendiri Kak Iya Sambalnya tadi kayak ada manis-manisnya gitu juga ya Iya Soalnya kan dari Aku bikinnya dari cabai kering juga Terus dicampur sama Ada bumbu-bumbu rahasia gitu Ini kalau gak salah Katanya ini resep warisan dari Nenek Andi ya Apa neneknya Andi ikut-ikutan Tapi ini semuanya Bener-bener kamu yang buat ini Sela Iya bener Kak Resepnya juga dari kamu Iya Tuh berarti gak ada yang punya lagi selain tahu wali Mbah Ju Eh apa Medah Ju apa Mbah Ju Mbah Ju Mbah Ju ini siapa Mbah kamu Mbah Ju itu iya si Mbah Kakung Aku Oh berarti warisan dari Mbah Ju Berarti ini bisa kirim ke luar kota gitu ya Bisa kak Bisa kak bisa kirim ke luar kota Bisa kemana aja Oke Karena penggemasannya nih pakai vakum dan tinggal digoreng aja kalau mau dimakan gitu ya Iya betul Kalau mau diet dikukus juga bisa Oke instagramnya apa nih Sela Instagramnya di Instagramnya di Tahu Walik Mbah Ju Oke Tenggo Alfa Hotel Uniform Wanita Wanita tiba-tiba Ayam Cuman ayam dong Tahu Walik ya Mbah Iya Pake DJU gitu ya Iya Nanti di instagramnya Prambors kita infokan lagi Terima kasih ya sayangnya Sela sukses ya Sukses selalu Enak loh ini Sebentar lagi Ed Sheeran akan bagi-bagi iPhone 12 Pro Max Kalau udah di Prambors ya Enak banget Ed Sheeran Padahal dia gak keluar duit sama sekali Iya dia tau juga kagak Nanti pada Nanti pada ini Pada apa namanya Pada terima kasih Thank you Ed Sheeran Thank you From the iPhone Ed Sheeran ini Apa ya ini Kukum atau bapa What's the problem Kapan gue ngasih iPhone Gak mendingan beli boneka Buat di rumah gue Dia kan bonekanya banyak banget dirumahnya Oh iya pak Kalo gak tau pak Enggak gue gak tau Dia full boneka Boneka voodoo Teddy Teddy semua Oh iya sih Teddy Murti Wibol Itu temennya sama gue Gak ada yang tau ya Oke jadi kalau mudah Kamu tinggal Avalin lirik lagu Afterglow aja Terus siap-siap ditelepon sama Prambors Ini saatnya kalau mudah Siapa tau kamu nanti masuk drawbox Abis itu menang iPhone deh Betul Abis ini ya bro Abis ini dong After this one Oke don't go away Halo kembali lagi Kalau mudah Ed Sheeran Minggu terakhir nih ya Ada Muhammad Irvan Lah nama almarhum bokap gue Irvan Ya gak mungkin dong Kalau mudah Ini Ed Sheeran minggu terakhir ya Ya Sudah kita gak menepon Muhammad Salah nih Muhammad Irvan Ini minggu terakhir kan Minggu terakhir pak Ya jadi Pergunakan kesempatan ini Sebaik-baiknya Karena iPhone 12 Menunggu kamu Tuh di ujung lagi nunggu tuh dia Lagi makan gorengan Di pojokan aja Bukan pak ini CJ pak Oke yuk Irvan Ada si penyiar buru-buru Makan gorengan Udah gak buru-buru Kita telepon ya Langsung aja Halo 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 pagi Ada orangnya Surprise deh nih Muhammad Irvan nih Udah siap ya Iya Afal dong Lagu-lagunya Emilia Kontesa Insya Allah Mau Kamila KB Kenapa jadi Emilia Kontesa ya Siap ya Puter nih Pilihan jawabannya adalah My eyes are caught in your gaze Atau my nose Ayo Yang pertama my eyes Yang kedua my nose Kok noise-nya noes gitu Nose kali Itu noes My nose Apa nih jawabannya My eyes dong Coba nyanyiin dikit Iya Oh yes My eyes My eyes My eyes Oh ya My eyes are caught in your gaze Batuk dong Cove Yang mener dah Muhammad Irvan yang mener deh My eyes are caught in your gaze Satu dua tiga Yes My eyes are caught in your gaze Nah cakup Kayaknya bagus netcirannya deh Coba deh Coba bener gak sih Coba kita dengarkan dulu nih Tepat sekali My eyes Bukan my nose ya Selamat ya Irvan Iya Makasih Semoga Kamu yang menang iPhone 12 Pro Max nya ya Amin Thank you Muhammad Irvan Nah kalau udah sekali lagi ini adalah Minggu terakhir Ya Pergunakan kesempatannya sebaik-baiknya Daftarkan diri kamu Ya Langsung subscribe youtube channelnya Pramors Radio sekarang Dan daftarnya di www.pramorsfm.com Betul Hafalin lirik lagu Afterglow nya S.J.Ren Dan siap-siap ikutan quiznya dari 25 Januari Sampai dengan 5 Februari 2021 For more info Cek aja deh Pramorsfm.com Desa sama Kini udah selesai Namunin kamu Besok kita Berduaan lagi ya Besok kita berduaan lagi? Iya Wah besok kita belum macuk Belum pak Kayaknya Mau di cut deh Enggak Bukan di cut dia diliburkan dulu Tiga tahun Panjang banget Thank you buat Andi Bule alias Andi Ilfil Ya Andi Gembel Andi Gelandangan Semualah pokoknya Banyak banget sih pak dia namanya pak Thank you buat Putri Grandini Yang ibunya selalu dengerin Pagi-pagi nih Halo Tante Jadi kita gak bisa ngomong macem-macem ya Tante Iya Tapi karena Putri memang tidak pernah macem-macem Dia anaknya baik Tante Ih cakep Dan katanya memang karena didikan ibunya yang baik Terima kasih Tante sudah mendidik Putri ya Mudah-mudahan Tante juga mau mendidik Iqbal Balki juga ya Nah ngapain pak Putri aja udah stres mamanya Karena Iqbal Balki ini kelakuannya sangat minus ya Sangat negatif Apapun yang dibuatnya selalu negatif Untung negatif bal ya Udah yuk Sampai deg-degan soalnya ya Oke Thank you Iqbal Balki Thank you Kenny Jambrong Siap membantu siap melaini Lansai di Dimana Desta Sampai ketemu lagi besok Masih bersama Desta dan Kenny doang Karena Gina berhalangan ya Oke Sampai ketemu lagi besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh